Siska Lorenza menjadi satu di antara nama yang sering disebut-sebut setelah insiden kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Siska menjadi korban yang selamat atas insiden kecelakaan tunggal di Toljombang, Jawa Timur. Kini ia muncul ke publik melalui ugaan di media sosialnya dan mengungkapkan kondisinya sekarang. Dikutip dari Tribun News, pada Senin 29 November 2021, pengasuh Galaskai Siska Lorenza akhirnya muncul setelah lama tak ada kabar pasca tragedi kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Pada Senin 29 November 2021, Siska akhirnya mengunggah momen lawas dirinya bersama Galaskai lewat Instagram Story. Dalam video bumerang yang diambilnya, terlihat Siska tersenyum lebar sambil menggendong Galaskai. Ia mengaku rindu pada anak Vanessa dan Bibi tersebut. Tak hanya itu, tampaknya Siska sudah mengetahui soal Vanessa dan Bibi yang meninggal karena kecelakaan. Lewat unggahan selanjutnya, Siska meminta doa kepada warga net agar Vanessa dan Bibi ditempatkan di surga Tuhan. Ia juga meminta doa agar Gala bisa diberikan ketabahan dan tumbuh menjadi anak yang soleh. Siska berharap Gala nantinya bisa membagakan orang-orang di sekelilingnya, terutama orang tuanya yang sudah tiada. Lebih lanjut, Siska mengungkapkan kondisinya setelah mengalami kecelakaan naas. Ia mengungkapkan saat ini kondisinya sudah baik-baik saja. Dirinya kini tengah menjalani proses pemulihan. Lebih lanjut, Siska menjawab pertanyaan warga net terkait pekerjaan. Ia menegaskan bahwa kini dirinya masih bekerja dengan keluarga Bibi Adiansyah untuk mengasuh Gala Sky. Tak lupa, Siska pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Diketahui, Siska ikut dalam perjalanan ke Surabaya-Jawa Timur saat mobil Vanessa dan Bibi kecelakaan ditol Jombang pada Kamis 4 November 2021. Ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya karena mengalami patah jari kelingking tangan kanan dan gigi. Oke Tribuners, nantikan selebriti on style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!